Intro Halo teman-teman, do I know you? Di masa pandemik ini, orang-orang akan lebih banyak beraktivitas dalam rumah, entah walk from home, membaca buku, atau melakukan hobi. Namun, tak heran apabila rasa bosan mulai melanda sampai akhirnya ada banyak sekali yang mulai mencoba untuk bermain game. Terutama game di smartphone, dan dari sanalah yang awalnya mungkin tidak terlalu suka bermain game, malah menjadi suka demi meluangkan waktu untuk dihabiskan selama isolasi diri di dalam rumah. Ada salah satu game unik yang menjadi trending di masa pandemik ini, yaitu game Among Us. Game Among Us pertama kali rilis di tahun 2018 lalu, namun ternyata bisa menjadi trending selama pandemik ini, sampai-sampai menggeser popularitas game Fall Guys yang sempat menguncak di bulan Agustus lalu. Dalam brief history kali ini, Do I Know You akan mencoba membahas sejarah dari game Among Us. Sebelum memasuki pembahasan video, jangan lupa untuk subscribe channel Do I Know You. Dan, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas kami, teman-teman bisa bergabung nih di grup Facebook dan channel Discord kami. Karena teman-teman dapat berinteraksi langsung dengan admin dan teman-teman Do I Know You lainnya disana sembari mendiskusikan game yang teman-teman inginkan, terutama game Nintendo. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Do I Know You. Karena disana kami lebih sering update mengenai informasi game yang bisa teman-teman simak. Dan ini dia video sejarah game Among Us versi Do I Know You. Let's go! Cerita ini dimulai dari Marcus Bromander, seorang artis yang dikenal dengan nama alias Spoofball United karena kesuksesannya mengembangkan games Henry Stigmin, sebuah game flash yang rilis tahun 2008. Henry Stigmin adalah sebuah game komedi parodi dengan gameplay point-and-click movie games, di mana kita harus memilih rute untuk melihat ending dari tiap adegan yang ada. Game ini mendapatkan pengembangan hingga tahun 2015. Ketika Marcus Bromander tengah melaksanakan pendidikan di Oregon University Corvallis, Amerika Serikat, dia bertemu Willard, seorang programmer yang nantinya akan menjadi partner kerjanya mengembangkan tim developer game. Dengan kemampuan Bromander dalam membuat desain dan artwork dipadu dengan kemampuan Willard sebagai programmer. Mereka menemukan bahwa kemampuan mengembangkan gamenya bisa melengkapi satu sama lain. Dan pada tahun 2015, setelah Willard keluar dari pekerjaannya di Microsoft, mereka memutuskan untuk membuat studio game Inner Slot. Pada awal Inner Slot didirikan, sekitar tahun 2015, mereka membuat game Dicto China, dengan gameplay di mana kita sebagai player harus terus menggali ke dalam bumi dan melewati 13 lapisan dalam bumi. Di saat pengembangannya game itu, mereka juga mengalami berbagai macam kegagalan proyek game, yaitu game multiplayer, di mana hal tersebut membuat Inner Slot ragu-ragu untuk menjelajahi medium ini untuk game berikutnya, sampai akhirnya mereka membuat game Among Us. Among Us adalah sebuah game yang dibuat oleh studio game indie bernama Inner Slot, yang terdiri dari tiga orang saja, yaitu Marcus Bromander sebagai artis, animator, dan game desainer, Forrest Willard sebagai programmer, dan Emilio sebagai salah satu artis yang juga ikut membuat game Among Us. Pada awal pengembangannya, Inner Slot pergi ke sebuah konvensi game, dan terinspirasi setelah melihat game Nuclear Throne. Pada awal desain gamenya, tim Inner Slot membuat sebuah prototipe dengan gambaran kasar, dan membuat detail dari desainnya setelah mereka selesai membuat dasar mekanik gamenya. Among Us merupakan game deduksi sosial yang terinspirasi dari game Mafia, yang dibuat oleh Dimitri Davidov pada tahun 1986 lalu, dan Mafia ini diperbarui oleh Andreo Plotkin pada tahun 1997, sampai akhirnya kita mengenalnya dengan sebutan game Warwolf. Among Us memiliki konsep yang sama dengan Mafia dan Warwolf tersebut, di mana inti permainannya adalah kita akan bermain dengan sekumpulan orang, setiap orang yang memiliki perannya masing-masing, namun ada satu sampai tiga orang yang memiliki peran sebagai penjahat, di mana peran tersebut dalam Among Us dikenal sebagai Impostor atau Penipu. Impostor ini memiliki peran untuk membunuh pemain lainnya secara diam-diam, dan mensabotasi alat-alat dan ruangan di dalam pesawat. Lalu dimulailah interaksi setiap pemain untuk saling berargumen, dan memberikan alibi untuk mengetahui siapa Impostor yang telah membunuh. Yang membuat game Among Us berbeda adalah, karena setiap pekerjaannya yang harus dilakukan merupakan sebuah minigame yang simpel, dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus untuk menyelesaikannya, dan dengan lantar di dalam pesawat tular angkasa, membuat suasana dan atmosfer yang sangat baru dan segar. Pada awal pengembangannya, Among Us ingin dibuat untuk mobile phone saja dengan lokal multiplayer, dan hanya dilengkapi dengan satu map, di mana gamenya tidak memiliki audio untuk menghindari adanya kebocoran informasi rahasia. Sang desainer game, Marcus Bromander menuda pengembangan game lain yang Innerslot miliki, yaitu The Henry Stickmin Collection, demi membuat map pertama dari Among Us, yaitu The Skeld. Among Us pertama kali rilis di bulan Juli tahun 2018 lalu untuk Android dan iOS, dengan nama app ID-nya adalah Space Mafia. Tak lama setelah perilisan, Among Us hanya memiliki pemain rata-rata sebanyak 30-50 saja. Forest Wheeler sebagai pro-gamer pun menganggap bahwa perilisannya tidak berjalan dengan baik, namun Bromander merasa Innerslot memang sangat buruk dalam segi marketingnya. Para pengembang game Among Us pun bermaksud untuk menyerah beberapa kali, tapi malah terus mengerjakan gamenya karena para pemain yang sedikit namun vokal. Pertama-tama dengan menambahkan fitur online multiplayer, tugas-tugas baru, opsi kustomisasi, dan terus berlanjut sampai akhirnya rilis di Steam pada tanggal 16 November tahun 2018 dengan dukungan fitur cross-platform. Pada 8 Agustus tahun 2019, Innerslot mengumumkan map-nya yang kedua, yaitu Mira HQ. Lalu map ketiga bernama Polus juga ditambahkan pada tanggal 12 November tahun 2019. Kedua map baru tersebut pada awalnya membutuhkan biaya tambahan sebesar 4 dolar, lalu dikurangi sampai 2 dolar pada 6 Januari tahun 2020, sampai akhirnya secara penuh digratiskan untuk mobile phones pada 11 Juni tahun 2020. Sebelum kita lihat kepopuleran game Among Us, ada banyak juga game sejenis, salah satunya adalah game Werewolf, yang pernah populer di Indonesia pada tahun 2016 lalu, karena ramai nyabot di Telegram dan lain yang memungkinkan kita bermain Werewolf di dalam group chat. Ada juga game Project Winter, Town of Salem, Throne of Lies, dan masih banyak lagi. Namun yang membuat Among Us menjadi terkenal sekarang ini adalah akibat adanya pandemi COVID-19. Terdengar aneh memang, namun pada kenyataannya Among Us mendapati 2,4 juta download pada bulan Juli tahun 2020. Dan jika kita lihat di Twitch pada bulan Juni lalu, hanya ada 14 channel yang berdedikasi untuk memainkan game ini dengan rata-rata 174 penonton. Dan di Steam chat pun hanya ada rata-rata sekitar 616 orang yang bermain. Sampai akhirnya melejit jadi 100 juta lebih download, di Steam chat pun kita bisa melihat kenaikan yang sangat signifikan dari bulan Juni sampai September. Among Us juga telah dinobatkan menjadi game dengan download terbanyak di iOS App Store pada bulan Oktober ini. Among Us mendapati lonjakan popularitas karena konten kreator asal Korea Selatan dan Brazil. Boromander mengatakan bahwa Meksiko, Brazil, dan Korea Selatan berumahkan lokasi yang lebih populer untuk game ini daripada Amerika Serikat. Berdasarkan Willard, seorang streamer di Twitch bernama Sodapopin telah membuat game Among Us menjadi populer di Twitch pada bulan Juli lalu. Dari sinilah para streamer Twitch dan Youtubers mulai memainkan game Among Us, termasuk konten kreator terkemuka seperti Pokemon, Shroud, Ninja, dan PewDiePie. Hal ini yang membuat Among Us bisa dengan sangat cepat menjadi game yang populer, bahkan bisa dengan mudah menggeser tahta kepopuleran dari game Fall Guys. Ada beberapa faktor lain yang membuat Among Us menjadi terkenal, salah satunya adalah dari segi harga, di mana Among Us dibanderol dengan harga Rp40.000 saja di Steam, dan gratis untuk mobile phones. Apalagi adanya fitur crossplay dan syarat spesifikasi yang rendah membuat game ini dapat dimainkan oleh siapa saja dan dimana saja. Among Us juga tidak membutuhkan kemampuan khusus dalam menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal inilah yang mengundang para non-gamers untuk bermain, karena konsepnya yang simple namun tetap memberikan intensitas yang cukup menantang. Apalagi di masa pandemik ini, Among Us juga menyuguhkan interaksi sosial yang dapat kita rasakan sembari isolasi di rumah. Sehingga sudah sepantasnya Among Us menduduki tangga kepopuleran nomor 1 di dunia selama pandemik ini. Namun sampai ngembang, ternyata tidak mau duduk nyaman di situ saja. Berdasarkan halaman Icha Ayo Inner Slot tanggal 18 Agustus lalu, mereka mengkonfirmasi akan adanya Among Us 2, tentu saja dengan berbagai optimasi, peningkatan, dan fitur-fitur baru. Alasan awal mengapa Inner Slot ingin membuat sequel dari Among Us, karena kode pemograman yang sudah ketinggalan zaman dan tidak dibangun untuk mendukung konten-konten yang baru. Melalui Discord-nya Inner Slot, mereka merilis sebuah demo game dengan judul Hide and Seek Beta, dengan fitur-fitur yang rencananya akan diimplementasi di game Among Us kedua, di mana gameplaynya kita akan bermain petak umpet, yang sebenarnya bisa kita mainkan juga di Among Us yang pertama dengan beberapa peraturan tertentu. Game ini pada awalnya tertulis bahwa akan dirilis di tanggal 21 Mei tahun 2021, lalu ternyata pada tanggal 23 September tahun 2020, sang pengembang membatalkan niat mereka untuk membuat sequel tersebut, dan akan fokus pada game Among Us yang pertama, dengan semua konten dari Among Us 2 yang akan diimplementasikan. Seperti sistem pertemanan, dukungan bagi yang buta warna, map baru, dan masih banyak lagi, para fans game Among Us tetap setia dan memberikan banyak respon positif terhadap keputusan yang diambil oleh Inner Slot. Sang pengembang juga pada awalnya merencanakan sebuah port untuk PS4 dan Xbox One, namun terkendala karena fitur chat text dan suara yang tidak dapat diimplementasikan. Mereka pun mempertimbangkan sistem quick communication seperti pada game Rocket League, serta kemungkinan mengembangkan sistem komunikasi yang sama sekali baru untuk game Among Us. Namun sampai Oktober sekarang pun tidak diketahui perkembangan dari port ini. Dari perkembangan yang sangat cepat itulah, mulai terbentuk komunitas game Among Us di segala kalangan, dan memungkinkan semua orang bisa memainkan gamenya. Apalagi Among Us sudah bisa dikatakan sebagai lockdown kultur, dan tak heran jika kita melihat ada banyak sekali aktivitas menarik yang terbentuk selama masa lockdown ini. Apalagi Among Us kini sudah menjadi meme yang populer di media sosial, entah berbentuk gambar atau video, dan juga banyak yang mengubah konsep game Among Us itu sendiri, sampai meremake Among Us menjadi game 3 dimensi. Fenomena yang terjadi karena Among Us ini memperlihatkan bahwa sebuah game tidak hanya sekedar hiburan semata, namun bisa menjadi ladang untuk adu bakat berdebat dan berinteraksi dengan orang lain sembari menerapkan social distancing. Membuat masa pandemik yang awalnya suram dan menakutkan, kini bisa menjadi menyenangkan karena setiap orang dapat terhubung dengan game Among Us. Entah ada kejutan apalagi yang akan muncul dari industri game di dunia. Karena tentu saja, setiap waktu perkembangan industri video game, terus selalu menciptakan konsep game yang menyenangkan dan inovatif. Nah, apakah teman-teman sudah memainkan game Among Us? Ceritakan pada kami ya pengalaman teman-teman bermain game Among Us di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan brief history kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Do I Know You. Karena kami akan senang dengan apresiasi teman-teman untuk memajukan channel kami. Juga semakin banyak like dan share yang video ini terima, maka semakin cepat pula video menarik lainnya untuk keluar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami sampai akhir. Do the best like we are do now. Kami, Do I Know You, sampai jumpa. Do the best like we are do now. Terima kasih telah menonton!